Intro Saya Arya Arka melalui karya etnik modern ingin membawa fashion Indonesia di kanca dunia Intro Awal mula datang ke Jakarta sebenarnya nggak sengaja atas dasar kegigihan sih Sebenarnya kalau di flashback lagi ke belakang, berawal dari MC pernah, model pernah, model videoclip pernah, dan semuanya pernah dilaluin gitu Sampai jadi seorang badut juga udah pernah gitu loh Nah akhirnya nemulah satu titik dimana this is my passion yaitu sebagai seorang fashion designer Intro Awal mula memang tahun 2012 awal karir Arya Arka sebagai seorang fashion designer dimulai gitu loh Semua berawal dari Pertamina karena memang awal karir sebagai fashion designer Arya Arka tidak pernah punya pendidikan yang dibilang khusus di bidang fashion itu nggak pernah sama sekali Dan bener-bener semuanya otodidak Berawal dari apa yang kita sukain, suka menggambar, terus coba untuk diwujudin melalui karya sendiri dan dipakai sendiri Akhirnya teman-teman pada suka, akhirnya teman-teman pesen dan akhirnya pada saat itu saya berpikir kenapa sih nggak dijadiin bisnis gitu loh Dan dari situ mulailah berkembang brand AB menjadi sebuah brand karya anak muda yang memang dipasarkan untuk anak muda Karena pada saat itu saya berpikir kalau etnik Indonesia dipakai oleh anak muda akan semakin keren Sebenarnya tantangannya kalau awal-awal itu cukup sulit karena memang kompetitornya pada saat itu lumayan ya Apalagi pada saat itu batik dengan gaya yang seperti Arya Arka ataupun AB ini udah mulai banyak digandrungin dan mulai booming Karena sebuah brand, seorang designer bisa survive dan fight kalau bisa mempunyai ciri khas ataupun identity yang kuat Alhamdulillah udah banyak AB Indonesia nggak cuma fashion show di Indonesia di fashion week-fashion week Indonesia Tapi Alhamdulillah udah mulai memperlihatkan dan menontonkan koleksi karya anak bangsa di kanca dunia Salah satunya kemarin saya baru pulang di Bratislava Mercedes-Benz Fashion Week Terus ada juga di Shardia kemarin kita juga baru pulang terus pernah juga di Australia Pada saat itu waktu itu saya mau pergi ke Australia fashion show dan saya sempat minta dukungan ke Pertamina Dan akhirnya saya berkolaborasi dengan mitra lain, mitra Pertamina juga dari daerah Lombok waktu itu Dan itu saya bawa koleksi itu ke Australia dan Alhamdulillah itu saya mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Beautiful Designer Penghargaan yang lainnya adalah saya mendapatkan The Best Rising Star Designer di tahun 2017 Mengangkat bordir kudus Semuanya memang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rasa syukur saya kepada Pertamina Yang udah banyak ngebantu, yang banyak ngedidik, yang banyak mempromosikan ariarka hingga menjadi seorang ariarka yang sekarang Sebenarnya harapan saya untuk Indonesia fashion Indonesia banyak sekali selain menjadikan lokal brand yang sangat multi produk Tetapi kita di sisi lain juga pengen banget menyampaikan pesan dan kesan kepada seluruh hal lain ramai Terutama para pecinta fashion Indonesia yaitu untuk tetap mencintai produk Indonesia dengan sustainability fashionnya Nah dari sini saya dan teman-teman saya berpikir bahwasannya apa yang udah kita dapatkan dari alam harus dikembalikan lagi ke alam Akhirnya kita menggelar acara dengan tema fashion Rhapsody yang bertajuk Harmony Bumi Yaitu wujud cinta seorang fashion designer terhadap bumi yang selalu menginspirasi kita untuk di semua koleksi-koleksi kita Saya yakin etnik dan tradisional fabric Indonesia bisa dan mampu membawa nama Indonesia di kancah dunia Karena memang banyak fashion designer dunia sudah melirik itu So kita sebagai anak bangsa tidak perlu ragu dan takut untuk tetap eksplor budaya-budaya yang ada di Indonesia Banyak sekali kekayaan wasra tradisional Indonesia seperti batik, tenun, sarung bahkan songket dan masih banyak yang lainnya Tetap terus gali potensi-potensi yang ada di Indonesia, kekayaan yang ada di Indonesia dan tetap terus dikembangkan lewat industri kreatif Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!